Terima kasih. Dan bagi pengusaha yang memang sudah lama bergerak di bidang ini ya pasti paham bagaimana sebelum bulan Ramadan ini mereka menyiapkan menyisihkan keuntungannya untuk THR seperti itu. Terus ditambah lagi ya sebenarnya sih dilema selalu menjadi dilema bulan Ramadan ini tapi namanya juga pengusaha kan harus bisa menyiasati lah gitu. Nah kalau kita menuntut terlalu banyak juga kepada pemerintah ya nggak mungkin semua pihak dipuaskan kembali lagi. Pemerintah sendiri juga pasti ya harus mengakomodir semua kebutuhan dari banyak pihak. Makanya kembali saya bilang kalau untuk khusus Jakarta ini ya kami masih sangat berterima kasih lah masih dibuka daripada daerah-daerah lain yang betul-betul total ditutup. Nah itu dari itu penjelasan saya terkait bagaimana kita menyiasatinya. Bagaimana seperti saya sendiri juga. Saya ini pengusaha kecil mbak walaupun saya ketua asosiasi. Saya pengusaha kecil yang omsetnya juga sangat minim gitu bahkan seringkali rugi. Setelah pandemi ini kita seringnya rugi. Saya rugi sampai hari ini. Nah ditambah mau masuk ke ramadhan ini tapi konsekuensi lah. Kita pengusaha itu tahu bahwa berusaha itu nggak akan melulu untung. Apalagi setelah pandemi itu betul-betul kami berdarah-darah bagaimana usaha kami itu semua banyak sekali ditopang oleh pinjaman-pinjaman. Nah tapi karena ini kembali bulan ramadhan kita ini kami kalau saya selaku orang muslim ya pengusaha yang orang muslim juga ya saya punya konsekuensi dan saya memang harus mengedepankan penghormatan saya terhadap bulan ramadhan ini. Nah terkait untuk menyiasati bagaimana saya bisa survive di bulan ramadhan ini yaitu memang kemarin Alhamdulillah di bulan Februari kemarin ada terbit dua nomor objek pajak sehingga usaha kami dapur saya khususnya yang tadinya teh manis aja bayarnya 25% mbak pajaknya. Nah sekarang teh manis saya bisa 10% nah sehingga ada geliat di sana bagaimana saya akhirnya semangat untuk menggerakkan dapur saya ini karena ini kan investasi ya mbak dari peralatan dapur saya peralatan dan perlengkapan dapur sehingga akhirnya saya sudah mulai fokus terhadap makanan saya mulai go food saya mulai rekanan-rekanan untuk frozen food atau apa intinya bagaimana aset dari peralatan ini bisa bergerak. Nah seperti itu mbak. Nah lalu terkait bulan ramadhan penutupan di beberapa daerah dan pembatasan ya yang sangat mini-mini dari pemerintah ini perhatian saya adalah oke kami menghormati tempatnya ditutup oleh pemerintah tapi pemerintah harus hati-hati juga monitoring juga terhadap demandnya. Tempatnya ditutup mbak tapi demandnya jalan terus karena kita mengingat gak semua itu orang muslim bahkan mungkin orang muslim aja belum tentu semuanya menghormati bulan ramadhan kan gitu. Nah jadi kalau saya lihat ini sudah bergeser sekali mbak apa namanya pasar ya minat pasar bagaimana waktu sampai sekarang juga pajak masih tinggi. Sehingga pasar ini membentuk market ini membentuk sendiri gayanya dengan menyewa apartemen-apartemen servis, hotel-hotel mereka geser ke sana. Nah jadi kalau sekarang kita tutup dibatasi ditutup dan dibatasi apa namanya jam tayangnya juga ya memang kita gak bisa teriak atau bagaimana juga karena memang pasar sudah turun. Di industri kami hiburan itu sudah sangat-sangat turun karena yang saya selalu speak up di mana-mana tolong monitor, pemerintah tolong monitor bahwa di luar sana market itu gesernya ke sana. Sewa apartemen servis, sewa hotel, minuman beli dari online artinya dirugikan. Tidak ada penyerapan sumber daya manusia mereka parti berdekatan langsung dengan masyarakat kalau di apartemen kan ini berarti rumah tinggal. Berdekatan langsung tidak bisa terkontrol alkoholnya karena alkohol masuk ke dalam barang yang dikendalikan peredarannya. Lalu apakah di sana tidak ada narkoba kita belum tahu karena tidak ada yang kontrol. Belum lagi jam tayang kalau di tempat hiburan tutup jam 2 hari biasa di sana bisa sampai pagi mbak. Jadi sebetulnya ini sudah sangat dirugikan makanya kalau semua dari pemerintah, dari pihak manapun yang selalu menyoroti bahwa tempat hiburan, tolong deh hiburan ini adalah usaha yang legal. Dilindungi oleh undang-undang secara investasi. Ijinnya jelas dari mulai izin nomor hidup berusahanya sampai terakhir itu kalau ada yang punya alkohol berarti sampai bea cukai. Itu lengkap mbak. Tapi pada kenyataannya kami-kami ini seringkali dituduhkan dengan stigma yang negatif terus. Apalagi kalau misalnya dianggap kami ini adalah kantong tebal, ATM, mesin pencetak uang, enggak salah. Di perus akhirnya. Ya itu salah, salah sekali. Karena makanya saya sering bilang kalau kita pakai data silahkan tongkrongin dari hari Senin sampai hari Kamis. Itu biasanya banyak banget tempat hiburan itu tutup. Nah pada saat weekend, Jumat dan Sabtu mungkin pengusaha baru berharap lah ya, wah mungkin hari ini akan ada tamu rame atau apa. Tapi nanti di WA Group udah rame juga, mau ada operasi. Nah ini kan yang dilepas sekali gitu mbak. Kita mengetahui sekarang apa kemudian yang dihadapi di lapangan oleh para pengusaha hiburan ini dan berikutnya juga. Terakhir sebagai penutup juga Pak Yai Kholil Nafis. Ini ada satu hal yang tersisa. Besok sudah ada juga rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Tapi kemudiannya juga mengikuti pemerintah sesuai dengan hasil sidang ispat tadi. Hari Selasa baru tanggal 12 Maret ini menjalankan ibadah puasa. Silahkan pesan agar ataupun juga pesan untuk masyarakat agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusuk Pak Yai. Baik Pak Yai, sepertinya masih ada kendala komunikasi dengan Pak Kiyai Kholil Nafis. Pak Yai bisa mendengar suara saya? Ya, Pak Kiyai? Baik Pak Yai Kholil Nafis, sepertinya masih ada kendala kami untuk bisa menghubungi Pak Yai Kholil Nafis. Kami coba kan hubungi kembali untuk bisa memberikan pesan kepada masyarakat semuanya. Terakhir mungkin Mbak Hana penutup juga. Apa yang dilakukan oleh Mbak Hana agar semua kemudian para pengusaha hiburan ini taat akan aturan selama bulan Ramadan? Ya, kalau kami pasti hanya menghimbau ya Mbak, sebatas menghimbau saja. Karena ya semua kepala boleh hitam, tapi isinya kita nggak tahu ya mau nawaitunya seperti apa masing-masing pengusaha itu beda. Tapi kalau saya pribadi, saya juga lumayan lama di industri ini, saya selalu, dan rekan-rekan yang lain ya, banyak sekali rekan-rekan pengusaha itu juga yang sangat taat Mbak gitu. Jadi saya hanya bisa selalu menghimbau melalui sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh dinas pariwisata atau instansi terkait mungkin dari Polda Metro Jaya. Nah di sana kita berkolaborasi untuk menghimbau rekan-rekan pengusaha. Nah ini di luar dari yang memang baru-baru ya Mbak gitu. Kalau pengusaha baru, apalagi kalau kita lihat sekarang fenomenanya, pengusaha itu umur 20-an Mbak. Pengusaha hiburan itu umur 20-21. Jadi mereka masih baru, eforianya, juga masih semangat-semangatnya. Dan sayangnya adik-adik ini tidak membaca dulu gitu. Peraturannya do and don'ts-nya apa gitu. Sehingga itu PR buat kami sebagai senior untuk merangkul lah mereka agar kita sama-sama berjalannya nih Mbak. Karena jangan sampai kita semua udah taat nih. Gara-gara satu dua tempat temin nanti heboh lagi sejak kata. Satu yang berbuat dampaknya buat kita semua. Kesemuanya. Terima kasih. Nah Pak Yayi khulian nafis juga. Terakhir Pak Yayi, pesan untuk masyarakat yang menjalankan ibadah puasa baik itu yang besok hari Senin ataupun juga Selasa. Silahkan Pak Yayi, penutup. Pertama kita saling menghargai dan sudah biasa kita sering berbeda awal Ramadan maupun berlebaran. Sehingga perbedaan seperti ini tinggal bagaimana kita jadikan sebagai perbedaan yang membawa rahmah. Bukan yang membawa perpecahan apalagi malat petaka di antara kita. Yang kedua kita persiapkan dari awal agar tambah hari di bulan Ramadan tambah baik, tambah rajin ibadahnya. Jangan dibalik awal-awal baik dan rajin lama-lama makin tidak rajin. Karena memang di dalam Islam itu di pelatihan Ramadan menjadikan yang akhir tambah baik. Sehingga Nuzrul Quran atau adanya Laylatul Qadar adanya di sepuluh terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga tentu kami berharap saling menghormati antara kita bahwa yang berpuasa pun mengerti ada saudara kita yang sedang menjadi nafkah. Sehingga tidak semuanya sehari sebulan penuh atau memang seterusnya selama puasa lalu orang tidak boleh membuka. Diberikan waktu membuka saling menghargai dan yang juga berusaha mengerti bahwa mayoritas di antara kita bangsa Indonesia sedang menjalankan ibadah puasa. Sehingga barangkali kami doakan yang mengurangi dari jam kerjanya dan juga mengurangi dari waktu lamanya untuk membuka. Dan juga mengerti dan menghargai terhadap berpuasa di lain hari atau dengan rejeki jalan lainnya. Allah bukakan sehingga mendapatkan rejeki tidak semata-mata dari hiburan tak ada rejeki lain. Yang itu saling bisa kita menjalankan ibadah puasa dan saling bisa menjalankan kita. Mudah-mudahan ibadah kita berjalan lancar. Sehingga amal ibadah kita menjadi lebih khusyuk dan dikerima oleh Allah SWT. Baik, terima kasih Pak Eka Iqbal Nafi. Selamat menjalankan ibadah puasa juga Mbak Hana, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa juga bersama keluarga dan pemirsa. Setelah jadar, rekan kami Agita Balika juga akan memberikan informasi menarik tentunya. Silahkan Agita.